Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity disini saya mempunyai 2 boleh dibilang JWS atau running text disini yang 3 panel SMD sedangkan yang itu Deep nah kebetulan disini saya mempunyai panel yang sudah berbayang sudah umum kadang ada yang berbayang nah seperti ini nih yang hijau ini sudah berbayang disini ada bayangan ini ada bayang yang tidak dikendaki kita lihat kita perhatikan disini ada 2 2 jalur satu ini, kedua yang di atasnya dan kemungkinan bukan kemungkinan ya, memang seperti itu jadi jalurnya di baris ada atas dan bawah nih, ini satu ini dua ya, bayangannya nah ini ini bukan jalur yang dikendaki jadi ketika disini ada led yang satu yang boleh dibilang short ya setengah short maka akan timbul 2 garis ya garis misalnya di bawah dan di atas ya tergantung garis mana jadi nah ini ini garis atas ya tidak dikendaki dan ini garis bawah disini salah satunya ada yang setengah short ya nah misalkan disini disini short maka akan 2 baris yang berbayang baris atas dan baris bawah itu sudah biasa ya nah disini kita harus menentukan mana led yang short tersebut ya ini akan lebih mudah ketika brightnessnya atau nyalanya diredupkan kan seperti ini ini berbayang karena ada ada running text di atas yang lewat nah kemungkinan ini ya ini setengah mati kalau dilewati 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 tulisan dia tidak nyala tidak nyala kemungkinan mana tadi disini ya jadi perhatikan aja ketika ada running text ya dan lednya itu oke nah ini dia led ini tidak menyala ya saat di saat dilewati running text oke kita tandai dulu disini kita lihat ya yang ini nih oke kita nah ini ntar ini susah fokus ya nah ini kita lihat kalau kalau kena running text dia tidak tidak menyala oke tunggu aja nah ketika dilewati garis juga dia tidak menyala nah disini nah ini dia dia tidak mau menyala nah nah ini akan menyebabkan segaris ini segaris ini berbayang oke segaris ini dan di bawah nah segaris ini dia akan berbayang kemudian nanti di bawah karena garis atas sama garis bawah sama ya mempunyai jalur yang sama ini garis ini nah ini yang setengah shortnya ini bisa dilepas nah dan sama bawah nanti ini lepas kita lepas kita akan coba lepas oke nanti pada prakteknya kita lepas dulu dan lihat hasilnya oke oke ini sudah di depan sudah siap dilepas yang jadi sumber masalahnya oke disini sudah diketahui ya ini yang agak shortnya saya akan lepas lihat ini ini yang jadi biang masalah oke kita cek dulu ya kita lihat dulu nah dia akan menimbulkan garis nih ketika dilewati yang ini satu berbeda ya kita cek ya di bagian belakang ini oke ini saya akan lepas oke untuk melepas led caranya mungkin agak sedikit akal-akalannya disini saya akan tambahkan timah ya untuk kedua kakinya ya sehingga kedua kakinya tersambung kemudian untuk lednya saya akan jepit oke paket freezer oke sambil kebagian kedua kakinya disolder ya selalu ditarik oke ini dia lednya oke dan kita akan coba oke ini dia sudah tidak berbayang ya karena sudah dilepas satu oke karena ini sudah dilepas satu ya ini sudah dilepas sekarang sudah ada masih ada sedikit karena ini dilepas mungkin ada di bagian cuman ini memang ada sedikit berarti masih ada satu salah satunya di bagian bawah kalau tidak salah kita cek lagi oke ini sudah lewat tapi tidak 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 berbayang nah kemungkinan di bagian bawah ini masih ada sedikit berbayang walaupun sudah dilepas satu kemungkinan di bagian bawah kita cek di running text yang tampil di bagian bawah oke ini belum ada sudah tanpa bayang nah ini kita cek nah ini ada kedip-kedip oke kita lihat kita perhatikan bagian mana yang berkedip dan lebih ekstrim lagi ya ini brightness nya dibuat sangat redup dan ketika ada running text dia kelihatan disini ada yang mati ya oke kita coba tunggu oke ini dia nah ini dan atas jadi kedip-kedip karena disini ada yang shot ya ketiga ini jadi oke kita akan lepas oke ini sudah saya lepas dua dan ini sama ya ke posisi kelima ya misalnya 1 2 3 4 5 ya 6 7 8 oke 8 ini 8 1 2 3 4 5 nah jadi ini 5 dari atas dan ini 5 dari tengah ya jadi ini 8 8 ini kelima ini kelima jadi ini sudah saya lepas 2 saya tes 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 dengan baterai dan ini kita coba positif negatifnya kita akan coba ya nah nah cuman ada berklip kecil nah ini sudah setengah short oke 1 dan ini yang kedua yang kedua oke kita cek yang kedua dan ini masih nyala cuman ini masih apa mengganggu ya agak setengah short juga oke kita untuk lebih jelasnya oke saya akan nyalakan ya saya akan coba nyalakan oke ini dia sudah saya lepas dan saya akan untuk membuktikan ya kalau misalkan kena short maka akan ada bayangan saya akan coba ambil satu led dan kemudian akan saya pasang ke tempatnya baiklah kecerahan sudah saya turunkan dan saya akan coba mempraktekkan untuk melihat ada bayangan atau tidak disini sudah saya siapkan led dan polaritasnya akan kita balik dulu ya kita balik dan posisinya kita coba ya kita pasang kesini dengan polaritas yang kebalik nah kalau polaritas kebalik dia akan mempunyai bayangan ini dia ini ada bayangan oke seperti tadi disini ada bayangan ini ada bayangan nah ini ada bayangan oke pokoknya ketika ada satu led yang short seperti ini misalnya ini short gak menyala tapi short disini anda akan ada bayangan seperti ini ini sangat mengganggu karena menyala di tempat yang tidak diinginkan oke seperti itu kemudian kita akan balik kita akan balik lednya ntar saya nyalakan dulu oke saya akan balik saya akan cabut dan polaritasnya saya akan balik nah dibalik ya polaritasnya dan saya masukkan oke ini dia cocok ini menyala sway oke nah ini dia ini menyala sway sway peruntukannya dan yang garis tadi sudah tidak ada garis bayangan bayangan sudah tidak ada ini sudah bekerja sesuai semestinya oke seperti itulah informasinya oke sini sudah jadi videonya lednya sudah saya ganti dan kita lihat mana yang diganti dan ini dia ini led yang diganti ini led pengganti dan kemudian satu lagi ini led pengganti dan ini led pengganti oke kita lihat dari kejauhan dan kita matikan lampunya nah sekarang sudah tidak berbayang yang sebelumnya berbayang jadi seperti itulah cara memperbaiki led P10 yang berbayang terima kasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.